Nah itu dia sobat sekalian Pemandangan pelabuhan di Marak Banten Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di blog saya Kali ini saya akan melihatkan dengan anda Kapal tua yang menyemerangkan saya dari Marak ke Bakahuni Namun kali ini dari Bakahuni ke Marak Pas waktu sholat subuh tiba saat kami menaiki kapal Dan saya pun bersama teman-teman bergegas melaksanakan kewajiban Menunaikan sholat subuh Sobat sekalian kapal ini memang terlihat tua Dimana di bagian dek maupun bagian dinding-dinding kapal Terlihat baru hanya karena catnya Tetapi kapal tersebut atau kapal yang saya tumpangi Untuk menyemerangkan saya dari Bakahuni ke Marak Terlihat sudah tua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Doa yang diucapkan oleh Imam, aku pun berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar selalu diberikan kesehatan badan, kesehatan rohani, serta diberikan kekuatan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Juga tak luput mendoakan para subscriber yang telah mendukung channel ini. Nah sobat semuanya, setelah kita melaksanakan sholat, maka ketenangan jiwa akan ada, serta kekuatan batin kita menyertai langkah kita semuanya. Oh iya guys, saya dan teman-teman dari Palembang naik atau masuk pintu tol keramasan. Dari keramasan ke pintu tol kayu wagung ke Bakahuni, 50.000 rupiah. Dari gerbang tol kayu wagung sampai ke Bakahuni, total 283.000 rupiah. Selanjutnya, kami disambut oleh petugas. Ya, petugas tersebut tidak menggunakan baju seragam. Tapi sepertinya ia orang lapangan yang selalu membantu di sana. Kami ditawari untuk membeli tiket secara online, tapi kami aplikasinya tidak mempunyai. Maka ia menawarkan jasa untuk meregistrasikan kami supaya dapat menyembrang ke Merak. Sesungguhnya biaya minibus dengan 4 orang penumpang 419.000 rupiah dengan kapal reguler. Kami pun ditawari untuk kapal yang cepat, tapi kami memilih kapal yang reguler. Sehingga dengan jasa, kami harus mengeluarkan biaya 450.000 rupiah. Teman-teman sekalian, biasa saja kalau kita naik kapal peri tersebut, biasanya keluar dari kendaraan kita untuk menuju dan melihat-lihat sisi kapal tersebut. Baik di sisi kanan, di sisi kiri, di depan, bahkan melihat semua ruangan. Nah, sobat ini adalah ruang tunggu atau ruang penumpang kelas ekonomi di dek kedua atau lantai kedua dari kapal ini. Di sana terlihat musola arroyan, tempat tadi saya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sahabat sekalian, Memang belum terlihat jelas, tapi dengan cahaya lampu yang gemar lapan, pelabuhan Merak sudah terlihat. Pelabuhan Merak adalah sebuah pelabuhan penyembrangan di Pulau Merak, kota Cilegon, Banten. Yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Yang setiap harinya ratusan perjalanan peri melayani arus penumpang dan kenderaan dari dan ke Pulau Sumatera, Melalui pelabuhan bakauni di Lampung. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!